5 juta hadir dengan 5 mobil, dapet 10 juta hadir dengan 5 mobil yang ada menurut informasi gubernur sumbangan tidak merata, macet dimana-mana karena semua orang melaksanakan kegiatan yang disebut rekreasi gempa dari semangat Bekasi tanggal 2 Desember tahun 2022 Camat Jatiasi Ashari menggelar acara puncak malam donasi masyarakat di halaman kecamatan Jatiasi meskipun diguyur hujan deras tidak menurunkan semangat masyarakat Jatiasi dalam menggelar penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Cianjur Jadi 10 hari yang lalu kita membuka ruang buat masyarakat Jatiasi berkontribusi memberikan bantuan terbaik kepada masyarakat Cianjur dan sekitarnya yang terkena dampak gempa kami mengkolaborasikan melalui RW melalui RT kemudian dikumpulkan kepada lurah dan hari ini kita kumpulkan bersama-sama ucap Ashari Dari 6 kelurahan terkumpul sekitar Rp. 271 juta ditambah susulan lain-lain ini memang diluar dari ekspektasi kami dan kami cukup bangga untuk pencapaian hari ini tambahnya untuk dari masing-masing kelurahan memang variatif pertama dari aparatur kecamatan Jatiasi seluruhnya mencapai Rp. 4.500.000 kemudian kelurahan Jatiasi Rp. 41.537.000 kemudian kelurahan Jatirasar Rp. 59.256.000 kelurahan Jatisari Rp. 21.440.000 kelurahan Jatiluhur Rp. 73.220.000 serta kelurahan Jatimekar Rp. 22.050.000 dan kelurahan Jatikramat Rp. 46.000.000 jadi yang tertinggi kelurahan Jatiluhur mencapai Rp. 73.220.000 jelas Ashari selain nilai uang-uang tersebut ada beberapa barang yang diterima terkait dengan kebutuhan-kebutuhan logistik lain-lainnya untuk Cianjur sebagian besar barang yang ada di sini kemudian ada juga sebagian di gudang nantinya akan dikolaborasikan kepada BPBD untuk segera mengambil dan dijadikan sumbangan dari masyarakat kecamatan Jatiasi ini memang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa bantuan itu terkoordinir dengan baik karena yang kita lihat memang semua orang berlomba-lomba ingin menyalurkan secara mandiri sehingga pada saatnya seolah-olah tidak ada koordinasi yang apik ke gas Ashari pada saat seperti inilah kita perlu hadir untuk mengkoordinir ini dan memastikan bahwa semua bantuan itu memang tersampaikan kepada yang membutuhkan jadi kondisi inilah yang perlu kita pahami semua orang bergerak tapi tidak mau bersatu semuanya berlomba-lomba untuk hadir di sana dapat nilai 5 juta hadir dengan 5 mobil dapat 10 juta hadir dengan 5 mobil menurut informasi gubernur sumbangan tidak merata macet di mana-mana karena semua orang melaksanakan kegiatan yang disebut rekreasi gempa dari semangat itu masyarakat Jatiasi terkoordinir secara baik sehingga pada saatnya kami fokus apa-apa saja yang diperlukan masyarakat Cianjur Alhamdulillah dari 6 kelurahan ada sekitar 271 juta ditambah susulan lain-lain artinya memang diluar dari ekspektasi kami dan kami cukup bangga untuk pencapaian hari ini untuk dari masing-masing kelurahan memang apa namanya variatif pertama dari aparatur kecamatan Jatiasi seluruh aparatur mencapai 4.500.000 kemudian kelurahan Jatiasi seluruh masyarakatnya mencapai 41.537.000 kemudian kelurahan Jatirasas 59.256.000 kemudian kelurahan Jatisari 21.440.000 kelurahan Jatiluhur mencapai 73.220.000 serta kelurahan Jatimekar 22.050.000 dan kelurahan Jatikaramat 46.000 jadi yang tertinggi memang kelurahan Jatiluhur mencapai 73.220.000 selain nilai uang-uang tersebut ada barang-barang yang memang kita terima terkait dengan kebutuhan-kebutuhan logistik lain-lain di Cianjur di sini sebagian besar barang yang ada kemudian ada juga sebagian di gudang insya Allah akan kami kolaborasikan kepada BPBD untuk segera mengambil dan dijadikan sumbangan dari masyarakat kecamatan Jatiasi jadi saya pikir ini memang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa bantuan itu terkondiri dengan baik karena yang kita lihat memang semua orang berlomba-lomba ingin menyalurkan secara mandiri sehingga pada saatnya seolah-olah tidak ada koordinasi yang aktif pada saat seperti inilah kita perlu hadir untuk mengkoordinir ini memastikan bahwa semua bantuan itu memang pada saatnya membutuhkan sesuatu yang tepat jadi kondisi inilah yang perlu kita pahami ketika ide awal ini ketika semua orang bergerak tetapi tidak mau bersatu semuanya main berlomba-lomba untuk hadir di sana dapat nilai 5 juta hadir dengan 5 mobil dapat 10 juta hadir dengan 5 mobil yang ada menurut informasi gubernur sumbangan tidak merata macet dimana-mana karena semua orang melaksanakan kegiatan yang disebut rekreasi gempa dari semangat itu kita pastikan bahwa masyarakat Jatiasi terkoordinir secara baik sehingga pada saatnya sebetulnya apa-apa saja yang diperlukan oleh masyarakat Cianjur itulah yang kita support melalui pemerintah kota Bekasi sebetulnya ini kan atas nama pemerintah kota Bekasi akan sangat nyaman kalau infrastruktur dibangun oleh pemerintah kota Bekasi atas nama pemerintah kota Bekasi sehingga pada saatnya mungkin saja kita punya mesjid atas nama pemerintah kota Bekasi punya puskesmas atas nama pemerintah kota Bekasi maupun punya sekolah atas nama pemerintah kota Bekasi sehingga pada saatnya nilai ibadah mengalir terus-menerus sampai dengan waktu yang tidak ditentukan Jatiasi siap berprestasi Jatiasi siap berprestasi